Oke teman-teman semuanya, video kali ini saya mau membuat sebuah rangkaian elektronik DC2DC Bahan-bahannya masih dari bekas PSU DVD kemarin yang sudah tidak terpakai Ambil 4 bahan ya Elko, induktor, dan dioda Siapkan juga transistor T13007 jenis NPN Yang penting transistor jenis NPN Siapkan juga transistor 1 kilo Kehubungan kaki, induktor ke kaki kolektor Itu yang kolektor yang satu basis, kolektor emitter Ini penampakannya Kaki nomor 1 sama nomor 3 dijemper Terus resistor 1 kilo dihubungkan ke kaki basis Ke kaki kolektor nomor 2 Ke kaki induktor nomor 2 Selanjutnya kaki emitter dihubungan ke Elko Ini macam-macam induktor ya Dioda dihubungan ke kaki nomor 4 induktor ya Sama plus Elko ya Ini ya cukup sederhana ya rangkaiannya ya Untuk orang yang hobi elektronik ya Untuk pemula ya Ini saya masukkan tegangan 5V ya Keluarannya menjadi 90V ya Ini induktor yang kecil ya Kalau double indukternya bisa lebih dari 100V ya Apalagi indukternya yang gede bekas PSU komputer Keluarnya bisa 200V lebih ya 200V lebih Ini indukter yang kecil aja Ini ada 90V ya Keluar DC-nya ya Ini pake resistors tepilo ya Biar otomatis fall ya Jadi buat ngepes lampu LED gitu ya Aman ya Ini aman tidak nyetrum ya Kalau indukternya yang gede-gede Yang bisa keluar 200V lebih Mungkin agak nyetrum sedikit ya Ini memanfaatkan bahan yang ada ya Ini hubungan Outnya dihubungan ke Ini ya Otometer ya Ini sudah terbaca Kita tambahin dulu Ini kabel yang warna hijau Outnya itu ya Melewati resistor ya Ini terbaca 90V ya Outnya 90V ya Dipake tes LED Nah ini LED 2,8V ya Kalau 2,5,6V Jadi otomatis ya Aman Kalau Postcard juga aman ya 2,8V Dengan rangkaian yang sangat sederhana ini Ini bisa ngetes lampu LED ya Otomatis ya Ini lampu rangkaian paralel ya 2,8V Ini bisa juga untuk ukur dioda ya Ini dioda jenner 5V ini ya Terukur 5,5V itu ya Ini dioda 28V nih Jenner 28V ya Terukurnya ya 28V Rangkaiannya cukup sederhana selalu ya Cuma 4 bahan ya Sudah bisa dipake untuk belajar elektronik ya